selamat menikmati apakah ya untuk pilihan rakyat kecil di negeri Johor jadi menarik untuk kita ikuti dan juga dengar sendiri apakah pencerahan penedahan daripada Lokman Adam dengan isu ini tapi sebelum kita teruskan jangan lupa juga untuk support Orang Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe like dan share sehingga kita ikuti ataupun dengar sendiri pencerahan daripada Lokman Adam ok ok Tuk Haji Adi sentuh isu 3R dalam ucapan sewaktu berkempen di PRK Simpan Jeram Sabtu lalu dan pagi ini telah dipanggil pihak PRM untuk beri keterangan saya nampak mereka akan cuba menggunakan modal ini sekali lagi untuk menyatakan yang kerajaan perempuan ini kerajaan yang zalim Tok Haji Adi ini sebenarnya Haji Adi ini dia nak gunakan taktik lapuk taktik lapuk sanusi sebenarnya kan taktik lapuk sanusi ini dia bangkitkan isu 3R khususnya raja-raja ini menjelang pelan raya dan taktik itu berjaya lah membuatkan sanusi popular tapi kalau Haji Adi nak popular dengan memainkan isu ini bukan semua orang boleh jadi popular silap-silap backfire kan saya saya minta supaya jadi hati-hati lah bukan semua orang boleh boleh main isu benda ini lepas tu saya tengok kenyataan dia yang mempertikaikan kuasa yang ada kepada raja-raja Melayu untuk memberikan pengampunan betullah dalam Islam konteks pengampunan ini contohnya kalau kita bunuh orang yang boleh memberikan pengampunan terhadap tuduhan membunuh orang itu ialah keluarga orang yang dibunuh dalam Islam memang ada konteks darah ini bayar dengan darah dan satu-satunya cara pengampunan dalam Islam ialah dengan pengampunan bagi pihak keluarga tetapi kita ni kita ni mengamalkan sistem pemerintahan yang ditinggalkan oleh British betullah kalau dia nak kata ini undang-undang kafe ke dia nak kata ini undang-undang penjajah ke persoalan dia bukankah PAS pernah diberi peluang untuk memerintah negara bersama dengan Muhyiddin bersama dengan Ismail Sabri selama 33 bulan kan apa jadi dengan RUU 355 hancur daripada RUU 355 tinggal REE 4NUSI itu je yang ada kenapa tak bangkit lagi isu apa ni RUU 355 kan apa jadi pula dengan hudud yang nak dilaksanakan kenapa bila kau ada kuasa kau tak pernah sebut sekali pun soal hudud kan bila kau jadi duta nampak sekali lagi kena relation warning bila dia jadi apa ni duta gaji buta tak ada dia bangkitkan soal hudud eh tapi sekarang ni baru dia sibuk eh nak mainkan isu pengampunan diraja sepatutnya bukan hak yang dipertuan agung eh ni negara yang mengamalkan raja berperlembagaan eh bila kamu berkuasa kamu tak pernah pun mengambil keputusan untuk mengubah dan saya nampak benda ni dia macam dengki dengan Dato Si Najib eh kenapa dia nak bangkitkan soal benda ni dikala orang semua mengharapkan supaya Dato Si Najib diberikan pengampunan nampak sangat dia ni busuk hati nampak sangat dia dengki dengan Dato Si Najib so benda ni bagi saya lah eh bagi saya memang wajar lah dia baru ambil keterangan bukan yang nak masuk penjara kan kalau takut nak masuk penjara janganlah sembang kencang betul lah janganlah bazir masa buat statement-statement yang bukan-bukan macam ni kan berhati-hatilah dalam mengeluarkan sebarang kenyataan tak ada pula dia berhati-hati kan sekarang pula dia nak ambil undi simpati mengharapkan orang simpati bila dia diberikan keterangan diberikan keterangan bukan ditangkap pun betul lah kalau tak salah jawab lah di mahkamah kita pun turun naik mahkamah Dato Si Zahid tu dia turun naik mahkamah daripada depan mahkamah tu ada tanah lapang hari ni dah tersergam tersergram tersergam bangunan dah siap dah lima tahun ok je tak ada komplain pun kan ini realiti ini realiti pas tak habis-habis nak fitnah tak habis-habis nak dengki tak habis-habis nak mempertikaikan tentang sistem perundangan Malaysia sedangkan bila ada kuasa itu semua tidak ada di dalam agenda mereka bila tak ada kuasa baru sibuk nak perjuangkan tu nak perjuangkan ni baru nak cerita pasal Islam kan ok ok Tok kita masih lagi di PRK Pulai dan Simpan Jeram ni ok perikatan nasional Tok sekali lagi mereka memaikan naratif yang kerajaan akan tumbang jika mereka memenangi Simpan Pulai dan Jeram ni Tok mungkin Tok boleh bagi sepatan walaupun kita dah cakap banyak kali saya nak beritahu macam mana datangnya logik kerajaan beli tumbang kita sekarang ni ada 148 arwah Salihuddin meninggal hingga 147 kalaupun Suhaizan Qayyat tak menang sekalipun kan Na'uzubillah bin Zalik kita masih ada 147 cuma tak ada 2 per 3 kalau tak ada 2 per 3 yang rugi rakyat kalau ada sebarang pindaan undang-undang yang nak kita buat yang memerlukan 2 per 3 majoriti kita tak boleh buat kan rakyat lah rugi banyak benda-benda yang sepatutnya kita boleh laksanakan untuk rakyat tak dapat dilaksanakan itu sebab penting rakyat dipulai kena pastikan mereka turun mengundi dalam pelan raya ni jangan cakap oh kalau undi BN dulu pun RM37,000 RM31,000 kalau di WIB Salahuddin pun dulu RM64,900 campur pun lebih RM90,000 Perikatan Nasional dapat RM21,000 aku tak balik pun tak apa kalau semua orang cakap aku tak balik pun Suhaizan dan kaya akan menang Pakatan Harapan akan menang maka ini boleh menyebabkan Suhaizan kaya berada dalam bahaya terutamanya Chinese voters ni saya nak beritahu especially for the Chinese voters you got to come back and vote make sure you come back whether you work in Singapore or elsewhere make sure you must come back on the 9th of September and vote for Pakatan Harapan your vote is very important we need to maintain this two third majority penting eh tuan-tuan eh kalau tuan-tuan tak balik kita boleh hilang 2 per 3 majority tu sangat bahaya sangat bahaya sama juga begitu juga disimpang jeram walaupun kalau tambah satu kursi ni pun kerajaan perpaduan tetap memerintah di negeri Johor tetapi tolonglah balik berikan sokongan kerana kalau anda tak balik simpang jeram tu boleh jatuh ke tangan Perikatan Nasional dan akibat dia mesej yang akan dihantar kepada rakyat investor dan sebagainya bahawa kerajaan ni menuju kancuran bahawa kerajaan ni akan berubah 4 tahun daripada sekarang eh ini bahaya juga eh kerana bila orang nak datang melabur kat negara ni dia tahu time frame yang dia ada 4 tahun selepas 4 tahun keadaan mungkin berubah kerajaan mungkin berubah perjanjian yang ditandatangani contohnya lah eh sebelum zaman Mahathir bila Mahathir memerintah perjanjian dengan negara China dengan banyak syarikat dibatalkan perjanjian high speed rail sepatutnya kita dah buat sepatutnya dah siap dah Indonesia siap dulu akhirnya eh dibatalkan jadi jangan bagi mesej yang salah kepada pelabur-pelabur kita eh kalau mereka rasa Malaysia ni tak stabil bila-bila masa boleh bertukar kerajaan mereka akan lari eh mereka akan pergi di negara lain ha PMS nak dapat balik Tesla melabur kat negara ni nak dapat balik syarikat-syarikat besar yang dah berajat nak berpindah ke Indonesia kembali melabur kat negara ni bukan satu benda yang mudah eh jadi tolonglah hargai usaha yang dilakukan oleh Perdana Menteri eh dan pastikan anda balik dan berikan sokongan kepada rakan-rakan Pakatan Harapan yang bertanding di Simpang Jeram dan juga di Pulai kerana selepas ini ini especially for Barisan National Voters eh kena bantu kemenangan kawan-kawan di Pakatan Harapan di Pulai dan juga Simpang Jeram kerana selepas ini kita memerlukan bantuan mereka untuk memastikan dun pelangai dapat kita ambil alih semula pelangai ni tuan-tuan jangan buat main eh bukan semudah itu kerana faham ni sebahagian daripada pantai timur jugalah kira kan gelombang manusia-manusia bengong gelombang ni sudah menembusi pantai timur jadi kita perlukan bantuan rakan-rakan di dalam Pakatan Harapan penting menjadi penting untuk memastikan kemenangan kita ok silakan kita nampak sesetengah akar umbi UMNO termakan dengan aditi pihak lawan yang suruh desak presiden letak jawatan jika nak selamatkan UMNO kat mana logiknya kita nak kena dengar nasihat dari musuh yang nak menjatuhkan kita itu sebab lah kalau misalnya ahli UMNO tu dia ada otak kan kalau dia boleh berfikir dengan waras dia akan tahu bahawa hari ni apa masalah dengan presiden UMNO pertama image dia 47 petuduhan 47 petuduhan ini beliau hadapi kerana beliau enggan untuk membubarkan UMNO dan enggan untuk menyertai bersatu kalau dia buat apa yang Mustafa Muhammad buat dia buat apa yang Mars M.Y.A.T. buat dia selamat tidak ada sebuah petuduhan macam Mustafa Muhammad dan juga Masyumiyati tapi dia tidak tunduk dengan Tunduk Mahathir dia tidak tunduk dengan Muhyiddin dia tidak tunduk dengan musuh kita itu sebab mesej saya jelas jika pemimpin kita didakwa oleh musuh kita itu tak bermakna pemimpin kita kotor dan kalau pemimpin kita bersih tak didakwa oleh musuh kita itu pun tak bermakna pemimpin kita bersih ini ini kena faham formula ini kerana bila Mahathir berkuasa ini dinyatakan oleh Tommy Thomas sendiri berlakunya pendakwaan terpilih bermotipolitik dan pendakwaan yang berniat jahat politically motivated ini bukan saya cakap ini bekas pegawai negara sendiri cakap jadi kena jelas saya ambil contoh hari ini dah tengah lagi bersuluh eh bila mana DPP Akram Garib eh Ahmad Akram Garib telah bocor satu dokumen sebelum ni bocor dokumen yang melibatkan kes Abaipik eh dokumen ini jelas menyatakan bahawa Datuk Seri Najib dan juga Tan Sri Irwan tidak sepatutnya didakwakan tidak ada bukti dan bila Abaipik eh UAE membayar kepada pihak kerajaan Malaysia eh itu jelas membuktikan eh bayaran dia itu pun melebihi daripada modal yang kita keluarkan ada untung lagi kan itu jelas membuktikan bahawa sebenarnya tak ada kes eh dan di di berlaku kebocoran sebelum didakwa lagi eh tujuh orang DPP menyarankan supaya Datuk Seri Najib dan Irwan tidak didakwa dan lima orang pegawai penyiasat pun berpandangan yang sama tapi kenapa Tommy Thomas dakwa juga atas arahan Mahathir sama juga baru ni bila memo perhubungan Jabatan Peguam Negara yang ditandatangani oleh Ahmad Akram Gharid DPP eh menyatakan bahawa tidak ada kes yang melibatkan Datuk Seri Zahid ini tak ada bukti eh tak ada bukti untuk dakwa tapi kenapa didakwa juga ini kena faham kenapa Mahathir gairah nak dakwa pertama kalau dah sampai 87 pertunuhan apa persepsi tujuan dia ialah nak memburukkan image Dato' Zahid nak tunjukkan Dato' Zahid ni korab betul dan benda ni berjaya berjaya rosak image kita sampaikan ahli kita yang bengong ni eh ada yang kata kita kena tukar Perdana Menteri eh kalau ahli kita ni yang pakai otak ni dia boleh fikir dulu Paklah tu Mr. Clean betul tak dia orang tetap mentam Paklah tapi tak mentam batang tubuh Paklah dia mentam menantu Paklah Khairi Jamaluddin lepas Paklah tak Perdana Menteri ada diorang sentuh Khairi Jamaluddin tak ada padahal Khairi lepas tu menjadi daripada naib ketua naib pakat jadi ketua pemuda jadi menteri lagi ada diorang bantam ada diorang bantai tak ada lepas tu diorang serang Datuk Najib tapi badan tubuh Datuk Najib 2013 masih lagi selable eh jadi diorang serang Datuk Si Rosman nampak tak bila Datuk Najib dah tak jadi PM Rosman pun tak jadi isteri Perdana Menteri ada diorang serang lagi Datuk Si Rosman tak ada senyap hari ni sama juga kenapa hari ni Datuk Seri Zahid menjadi sasaran kena faham tu 47 petuduan yang dia hadapi tu ialah pengorbanan dia untuk pastikan UMNO sebaik aku bukan aspek ke orang ni ucap terima kasih sebab kadang-kadang manusia ni macam bangkai tau tak reti nak ucap terima kasih pada pengorbanan orang lain tak reti nak hargai habis kalau kau buang Datuk Zahid lepas ni kau boleh bagi jaminan pengganti dia tidak akan difitnah apa sebab fikirlah kenapa Mahathir nak sangat 87 petuduan sebab apa pertama rosakkan image character assassination kedua apa akan berlaku dia akan turun naik mahkamah 87 petuduan jadi fokus dia nak lawan bersatu lari itu tujuannya tapi Alhamdulillah kita menang 7 pilihan raya kecil kita menang di Melaka kita menang di Johor masa tu siapa Presiden Datuk Zahid juga tak ada masalah betul tak pilihan raya yang ke-15 punca dia apa pengkhianatan puak-puak yang tak nak bubar awal tak nak hilang jawatan Perdana Menteri tak nak hilang jawatan Menteri wah itu dia pencerahan padu panas daripada Lokman Adam sahabat-sahabat semua jadi kita mendengar bagaimana jawapan-jawapan daripada Lokman Adam isu-isu semasa khususnya tadi antara modus operandi yang dilakukan oleh Perikatan Nasional adalah dengan menyebarkan fitnah membuat tuduhan menyemai kebencian seperti mana yang mereka lakukan pada PRN yang berlaku baru-baru ini sahabat-sahabat semua jadi rakyat Johor saya percaya adalah rakyat yang atau rakyat yang sangat bijak menilai yang mana batu mana permata jadi kita mengharapkan rakyat Johor membuat pilihan yang tepat menolak virus Perikatan Nasional virus memecah belakang virus menfitnah dan juga membuat menyemai kebencian sahabat-sahabat semua itu pandangan saya bagaimana kalau dengan anda sekiranya anda bersetuju anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berhema jangan menjadi seperti walau-walau lebih-lebai dan juga geng sepupu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan kebencian dan juga fitnah melampau sepertinya mereka tidak punya otak mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan alright jadi sampai disini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan apapun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa malamnya top dadah tanya selera sekian sudah pada orang yang dapat channel saya kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati